Ya, Pemirsa, Polri mengadakan pagelaran wayang kulit di lapangan Bayangkara dengan lakon Wahyu Makutarama. Kegiatan ini dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudho Margono dan seluruh Kepala Staff TNI. Pagelaran wayang kulit yang diadakan Polri merupakan acara antara TNI dan Polri untuk memperkuat hubungan TNI-Polri dengan masyarakat. Wayang kulit yang ditampilkan dalam pagelaran ini memiliki filosofi kepemimpinan dan masyarakat. Diharapkan pagelaran ini tidak hanya menjaga keamanan negara saja, namun juga dapat menjaga dan melestarikan budaya asli Indonesia. Selain itu diharapkan pula hubungan masyarakat dengan TNI-Polri terjalin semakin hangat dan kuat untuk bersama-sama menjaga kedaulatan negara Indonesia. Utamanya adalah melanjutkan kegiatan dalam rangka memperkuat soliditas TNI-Polri yang selama ini sudah terjalin dengan baik dan kita harapkan ini semakin kokoh dan harapan kita tentunya soliditas TNI-Polri ini tentunya akan sangat bermanfaat dan juga kita harapkan dengan soliditas TNI-Polri dan hari ini kegiatannya juga dihadiri oleh teman-teman komunitas waya, teman-teman dari Ormas, OKP, dan pecinta-pecinta budaya yang lain. Selain kita harapkan ini juga semakin mendekatkan TNI-Polri dengan masyarakat. Hanya menjaga kedaulatan dan keamanan negara saja juga menjaga kedaulatan budaya, yaitu budaya wayang kulit adalah budaya asli Indonesia yang harus kita lestarikan. Selain anggota TNI-Polri dan warga, pagelaran wayang kulit ini juga dihadiri berbagai komunitas pencinta wayang se-Indonesia. Dari Jakarta, Ismalia Indra Ainyus melaporkan.